Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya Pemirsa korban tewas diterkam buaya kembali terjadi di Kabupaten Kupangusa Tenggara Timur Namun jasad korban kemudian dibawa kembali oleh buaya setelah seorang pawang buaya mengelar ritual untuk memohon mengembalikan jasad korban tersebut Dalam video ini Pemirsa Anda bisa saksikan detik-detik jasad korban tewas diterkam buaya dipulangkan kembali oleh sekor buaya Setelah dilakukan ritual oleh seorang pawang buaya yang dilokasi kejadian di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang NTT Jasad korban dikembalikan oleh buaya dari bawah air setelah sebelumnya dilaporkan tewas diterkam buaya Saat memancing bersama kedua rekanya di lokasi kejadian pada malam harinya Dari keterangan saksi korban bersama dua temannya datang memancing dan korban sempat tertidur Saat tengah malam tiba-tiba temannya mendengar teriakan minta tolong Buaya telah menarik kaki korban menuju ke dalam air Teman korban saat berusaha mengejar dan menarik tangan korban Menurut warga sekitar lokasi ini memang kerap terjadi korban terkam buaya Kepa tulang Kepa tulang Terima kasih